Kebakaran hebat tewaskan 113 orang dan 150 orang lainnya terluka saat menghadiri pesta pernikahan di Hamdaniya, Provinsi Nideveh, Irak. Keluarga korban berduin-duin datang untuk mengetahui nasib anggota keluarganya, baik itu anak, ibu, orang tua, ataupun keponakan. Penyebab utama kebakaran, lantaran kembang api yang dinyalakan di dalam gedung saat acara berlangsung. Saat itu pasangan yang menggelar resepsi pernikahan sedang berdansa di tengah ruangan. Kembang api pun menyala untuk memeriahkan suasana tersebut. Tanpa diduga, kembang api menyambar dekorasi di atas mereka dan seketika membakar atap aula. Para tamu pun berbondong-bondong berlari ke akses satu-satunya di aula yang digunakan untuk keluar dan masuk. Dengan asap tebal yang memenuhi ruangan, dengan cepat semakin memperkecil kemungkinan para korban untuk menyelamatkan diri. Namun menurut keluarga korban, bukan hanya kembang api yang menjadi masalah. Kita berjalan-jalan 5 orang. Ibu, anak, ibu, anak, ibu, anak, ibu, anak, ibu, anak, ibu. Kita berjalan-jalan 4 orang yang berjalan-jalan di dunia. Kita berjalan-jalan di dunia. selamat menikmati pasca kejadian ini Gubernur Nineveh Najah Al-Jubori menunda perayaan maulid nabi di Irak untuk menghormati para korban. Sementara Menteri Dalam Negeri Irak Abdul Amir Al-Shamari telah membuka investigasi resmi untuk menggali fakta pada bencana ini. Terima kasih telah menonton!